Terserah kita tahu pada sidang-sidang sebelumnya ada aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan ruang sidang. Bagaimana situasi dan kondisi di sana? Hingga saat ini kami belum melihat ada tanda-tanda, ada aksi di bagian luar. Karena biasanya masa ini sudah hadir pada pagi hari. Dan saat ini biasanya pada sekitar pukul 9 ini sudah ada suara-suara dari luar gedung kementar. Namun hingga saat ini kami belum mendengar ada suara-suara dari masa. Dan kami juga sedang mengkonfirmasi kepada Friendly Sagala yang bertugas di luar kementar. Yang juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pihak pendemo atau pengunjuk rasa yang hadir di kawasan kementar. Sementara untuk di bagian dalam ini suasana juga cukup kondusif. Tidak ada kejadian-kejadian yang berarti. Demikian juga tadi kami sempat mengkonfirmasi ke pihak kepolisian. Ada 2.200 petugas yang dikerahkan dalam sidang Ahok kali ini. Dan dibagi menjadi 4 ring di dalam, di bagian dalam ruang sidang. Kemudian juga di bagian luar ruang sidang atau tempat kami melaporkan di sini. Di area kementar, kemudian juga di luar area kementar atau di bagian luar pagar area kementar. Dibagi menjadi 4 ring dan diterjunkan tadi 2.200 personil. Dan penjagaan sendiri di bagian dalam ini sebenarnya ruang sidang ini berkapasitas hanya 100 orang. Dan kemudian untuk dari pihak pelapor dan juga terlapor, untuk hadirin sidang diperbolehkan hanya 40 dari pihak terlapor dan juga 40 dari pihak terlapor, pelapor dan juga terlapor. Kemudian dipisahkan di antara bagian kiri dan juga bagian kanan. Sementara di tengahnya nanti akan diberir oleh, dibatasi oleh polisi yang berjaga di antara kedua kelompok yang hadir di dalam ruang sidang. Kemudian juga nantinya polisi juga akan membentuk letter U untuk meminimalisir adanya potensi bentrokan yang terjadi di dalam ruang sidang. Untuk sementara ini memang kami pantau, memang suasananya juga masih kondusif, baik di sini kemudian juga kami mengonfirmasi bahwa di depan ini tidak ada unjuk rasa yang berlangsung seperti pesidangan-pesidangan sebelumnya yang dihadiri atau dihadiri oleh kedua masa, baik yang pro maupun yang kontrah. Demikian, Negan. Baik, TSA Lalu bagaimana dengan skema pengamanan di dalam ruang sidang? Siapa saja yang berhak memasuki ruang sidang pada sidang kali ini? Ya memang seperti yang kami laporkan, bahwa di dalam ini ruang sidang terbatas, dengan begitu memang hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang boleh masuk ke dalam ruang sidang, ya ini 40 dari pihak pelapor atau dari pihak-pihak yang melaporkan atas dugaan kasus ini dan termasuk juga kuasa hukum-kuasa hukum yang hadir, kemudian juga 40 lainnya, ini dari pihak Basuki Cahaya Purnama atau dari pihak Pro Ahok. Memang kami juga mantau untuk masuk ke dalam ruang sidang, ke dalam area kementahan ini sendiri, ini hanya dibatasi, tidak boleh semua masa masuk ke dalam ruang kementahan ini hanya dibatasi dengan orang-orang seperti keluarga dan juga rekan dari Basuki Cahaya Purnama, yang berkepentingan, ini juga hanya mereka yang hadir. Demikian juga media, media juga sangat dibatasi untuk masuk ke dalam seperti pesidangan sebelumnya, hanya boleh pada awal persidangan untuk mengambil gambar, untuk kemudian media kemudian diperintah atau diminta oleh hakim untuk keluar, karena memang persidangan sendiri tidak boleh disiarkan secara langsung dan live, karena dinyatakan sebelumnya oleh pihak KAY dan juga MK memang tidak ada sebenarnya persidangan yang boleh disiarkan live, karena ini pertama akan dikhawatirkan, ini akan mengganggu independensi dari keputusan hakim dan juga dari saksi yang dikhawatirkan saling mendengar, sehingga ini juga mengurangi independensi dari pihak saksi yang seharusnya memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri, tidak boleh atas mendengarkan kesaksian dari orang lain. Demikian, Egan. Baik, Tezar, kita akan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Terima kasih atas informasinya. Tezar Aditya, langsung dari Ruang Sidang, Kementerian Pertanian Jakarta. Terima kasih atas informasi terbaru.